Hotman Paris Hutapey angkat bicara terkait penangkapan Peggy Setiawan terduga pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta kepolisian untuk tidak terburu-buru, menetapkan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina meminta polisi menelusuri dua DPU lain. Pernyataan ini disampaikan Hotman Paris, laki kuasa hukum keluarga Vina pada Rabusia. Menurut Hotman, dari enam terpidana yang telah menjalani BAP ulang, lima di antaranya mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Sementara satu terpidana lain menyatakan Peggy sebagai pelaku. Atas dasar pengakuan para terpidana, Hotman meminta Bolda Jawa Barat untuk tidak terdabak dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina juga meminta polisi tetap menelusuri dua DPU lainnya. Mengingat persidangan awal di tahun 2016 menyebutkan ada tiga DPU. Dapat informasi bahwa enam dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Bolda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Tapi ternyata katanya lima terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPU, hanya satu yang mengakui. Jadi lima lawan satu. Lima terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPU, sedangkan satu mengakui. Jadi lima lawan satu. Itu terhadap Peggy ya. Jadi terhadap Peggy keluarga mengatakan agar Bolda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPU. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap dua pelaku DPU yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat taket dindingannya ya. Kami keluarga meminta kepada pepolisian agar tetap dua DPU ini ditemusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya karena kan di pengadilan awal itu disediakan tiga. Ya. Sekarang berubah menjadi satu. Jadi ya kami keluarga sangat kelihatan ya. Jadi ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyelidikan kasus ini kan baru dimulai dalam dua minggu terakhir. Iya kan? Oke. Saya tambahkan sepanjang menyangkut dua pelaku DPU yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, tujuh pelaku itu mengatakan ada tiga DPU. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diurahkan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerekosannya. Karena tujuh DPU itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu. Itu BAP.